Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian? Baik dong, ketemu lagi di channel Deltagus Sebelumnya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru Dan info-info terupdate yang ada di channel ini Dan jangan lupa di klik tanda loncengnya ya Supaya kalian menjadi orang yang pertama Mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel Deltagus Oke, jangan lupa subscribe ya Oke guys, di video kali ini Gue bakal sharing Gue bakal cerita belak-belakan mengenai gaji pertama Seorang youtuber pemula Gaji pertama gue berapa sih dari Youtube? Pasti udah pada penasaran dong Langsung aja yuk, ini dia Oke teman-teman Sebelumnya Gue bakal flashback dulu ya Dari awal gue bikin channel Youtube Sampai dengan gue menerima gaji pertama dari Youtube Oke Seperti yang udah kita tau ya Bahwa syarat untuk dimonetisasi dari Youtube Yaitu Telah mencapai 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Nah Jadi waktu itu gue Memulai bikin channel Youtube Ya Ketika itu video pertama gue adalah Gue review mengenai Indomie goreng Miaceh Ya itu buat teman-teman yang belum nonton Boleh tuh ditonton Ya Video pertama gue Nah Gue mendapatkan Syarat 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang itu Menurut gue ya Alhamdulillah ya Tidak terlalu Cepat dan tidak terlalu Lama juga Jadi sedang-sedang aja Jadi gue pertama mendapatkan 1000 subscriber itu Kurang lebih 3 bulan Gue mendapatkan 1000 subscriber Ya Dan disitu juga Gue Bikin video juga Ya Mengenai Tips untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama Ya Buat yang belum nonton Boleh Silahkan ditonton videonya Ya Insya Allah bermanfaat Nah 1000 subscriber udah gue dapetin Alhamdulillah Selama 3 bulan Kemudian gue harus Bekerja keras lagi Untuk mendapatkan Syarat kedua Yaitu 4000 jam tayang Wah Ini emang Syarat yang Agak lumayan berat ya Bagi youtuber-youtuber pemula Ya Tapi disini Jangan menjadi kita untuk Patah semangat Harus menjadi tantangan bagi kita Untuk mencapai 4000 jam tayang Strategi apa sih Yang harus kita Lakukan untuk mendapatkan 4000 jam tayang Ya Nah Gue mendapatkan 4000 jam tayang itu Kurang lebih 7 bulanan Wah Luayan tuh ya Jadi Syarat 2 Tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Itu Totalnya kurang lebih 7 bulan Ya Setelah Mencapai 1000 subs dan 4000 jam tayang Kita akan mendapatkan Semacam Apa notifikasi ya Di youtube channel kita Youtube studio Nah disitu Kurang lebih tulisannya adalah Selamat Selamat Anda sudah memenuhi syarat Untuk monetisasi Pak 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Channel anda saat ini Sedang ditinjau Oleh Tim youtube Nah Dari situ Channel kita ditinjau dulu Di review dulu Apakah layak Untuk Dimonetisasi Ya Apakah layak Untuk Menampilkan iklan Nah Dari situ kurang lebih Gue nunggu itu Kurang lebih Hampir 2 bulan Ya Hampir 2 bulan Untuk disetujui Monetisasi Nah Akhirnya Gue dapat email Dari youtube Kurang lebih Isinya Adalah Selamat Channel anda Sudah disetujui Untuk Dimonetisasi Nah Sejak Setelah Mendapatkan email Tersebut Nanti Channel kita itu Sudah otomatis Bisa Menang Hasilkan uang Ya Jadi kita Cek video kita itu Sudah ada iklannya Wah Nah Dari situ Bagi youtuber Mulai itu Sudah sangat seneng banget Termasuk gue Wah seneng banget Jadi Kerja keras Selama ini Akhirnya membuahkan hasil Yaitu Dimonetisasi Ya Nah Dari situ kita harus Rajin Untuk Upload Video Kenapa Karena Supaya Bisa Mencapai Ambang batas Pembayaran Nah Jadi Ambang batas Pembayaran Youtube itu Yang pertama Adalah 10 dolar Ya 10 dolar Setelah kita Peroleh Setelah kita dapatkan 10 dolar Nanti kita akan Mendapatkan email Ya Untuk verifikasi Identitas Nah Nanti Kita mendapatkan email Tersebut Kita harus Mengirim Identitas kita Kita foto Ya Nanti Diperhatikan 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 juga Untuk Kadal Luarsa Identitas Kita Ya Jadi Identitas Kita terverifikasi Bila Identitas Kita masih Dalam Masa berlaku Ya Artinya Belum Kadal Luarsa Oke Kemudian Setelah kita Verifikasi Kita kirim Nanti kita akan Mendapatkan email Balasan dari Youtube Ya Dari Google AdSense Tepatnya Ya Itu Kita Sudah Terverifikasi Identitasnya Ya Nah Sebelumnya Tadi ya Ketika Teman-teman Bikin channel Youtube Itu jangan lupa juga Bikin akun Google AdSense Ya Itu penting banget Itu buat gajian Ya Jadi Google AdSense Dan Youtube ini Saling Berkaitan Terkait dengan Gajiannya Oke Nah Setelah verifikasi Identitas Kita juga Nanti akan ada Verifikasi alamat Ya Jadi 10 dolar Yang telah kita Kumpulkan ini Untuk verifikasi alamat Ya Fungsinya untuk apa Untuk memastikan Ya Bahwa alamatnya Itu benar Nanti Dari AdSense Dari Google AdSense Akan kirim Pin Ya Ya Di video gue sebelumnya Juga ada ya Mengenai Pin Dari Google AdSense Buat Kalian yang belum nonton Bisa ditonton aja Videonya ya Insya Allah bermanfaat Ya Nanti Kita akan Masukkan alamat Identitas kita Ya Ingat Ketika kita Masukkan Alamat Ya Jangan sampai Ada yang kurang Jadi harus sangat detail Oke Kita masukkan Identitas kita Alamat kita Nanti Google AdSense AdSense akan Mengirimkan Surat Yang isinya adalah Pin Yang nanti harus kita Input Di akun AdSense Kita Nah Google AdSense Akan mengirim Pin itu Kurang lebih Dua minggu Sampai dengan Empat minggu Sejak kita Input Alamat Nah Sambil menunggu Di input Sambil menunggu Dikirim Surat dari Google AdSense Kita bisa Menginput Rekening Bank Ya Atau nomor rekening bank Yang akan Digunakan Untuk kita menerima Gajian dari Google AdSense Nah itu kita Input Di menu Google AdSense Ada Metode pembayaran Itu kita input Nah Ketika Kita input Nomor rekening banknya Nanti Youtube Akan Mengirimkan Atau mentransfer Sejumlah Kecil Ya Sejumlah sedikit Untuk Memastikan Bahwa Nomor rekening tersebut Adalah Nomor rekening kita Oke Nah Nanti Ketika Kita sudah mendapatkan Transferan dari Youtube Yang sejumlah kecil tersebut Itu harus di input Di Google AdSense Ya Jadi Teman-teman Ketika sudah Menginput Nomor rekening bank Ya Nanti dicek tuh Kurang lebih Tiga hari Setelah Kalian input Cek di Rekening korang Ya Kalau sekarang kan Sudah pakai mobile banking Ya Bisa dicek Nah Ada Kiriman dari Google Biasanya Google Asia Pasifik Ya Misalkan Sekian rupiah Nah Itu Teman-teman input Di menu Di Google AdSense Ya Bagian metode pembayaran Itu ada Verifikasi Rekening Bank Disitu di input Sesuai dengan Angka yang dikirim Dari Youtube Setelah kita input Sesuai Nah Nanti kita akan dapat Email Dari Google AdSense Bahwa Nomor rekening Bank kita sudah Terverifikasi Ya Sama seperti halnya tadi Ketika kita sudah Mengirimkan Identitas kita Kita dapat Email balasan Bahwa Identitas kita sudah Terverifikasi Oke Setelah itu Kita masih nunggu nih Amplop dari AdSense Yang isinya pin Misalkan Belum sampai Ke rumah kalian Kalian bisa cek Ke kantor pos Terdekat Sesuai dengan Alamat kalian Itu yang gue lakukan Gue Datangin ke Kantor pos Sesuai dengan Alamat gue Gue tanya Ke pegawainya Pegawainya Mengenai Amplop dari Google AdSense Ya Untuk Atas nama gue Ya Yang isinya pin Dan Alhamdulillah Ternyata ada Di kantor pos Nah Setelah gue terima Ya Gue input Itu pin Ke Dalam Menu yang ada di Google AdSense Ada input pin Nah Setelah kita input Nanti Google AdSense akan Memverifikasi Alamat kita Bahwa sudah sesuai Dari situlah Gajian sudah Bisa ditransfer Ke rekanin kita Bila sudah mencapai Ambang batas Nah Ambang batas Selanjutnya Yang akan dikirim adalah 100 dolar Wah Itu Ambang batas Gajian yang akan dikirim oleh Pihak AdSense Oke Misalkan belum sampai 100 dolar Misalkan Bulan ini Ya Dari channel youtube kita Sudah mencapai Kurang lebih 80 dolar Nah Itu belum bisa Ditransfer Karena belum mencapai Ambang batas Oke Kita harus Nunggu sampai Bulan depan Misalkan bulan depan Sudah tercapai 100 dolar Baru akan dikirim oleh Pihak AdSense Gajian kita Nah Bila Kalian sudah mencapai Ambang batas 100 dolar Ya Pada bulan ini Nah Bulan depan Nanti akan Dilaporkan oleh youtube Kepihak AdSense Oke Nanti akan Ditransfer Ke rekening kita Pada tanggal Antara 21 Sampai dengan Tanggal 26 Bulan depan Nah Waktu itu Gue di tanggal 21 Ya Itu langsung Dapat Email Dari pihak AdSense Bahwa Pembayaran kita Sudah Ditransfer Itu ada emailnya Ya Jadi dari situ Ketika gue dapet email tersebut Gue langsung cek Ke mobile banking Ya Dan gue juga dapet SMSnya Bener Ternyata Dari Pihak AdSense Sudah transfer Gaji pertama gue Nah Gaji pertama gue Dari youtube Ya Yang dikirim oleh Google AdSense Adalah senilai 1 juta 409.326 Rupiah Betul Itulah gaji pertama gue Dari youtube Alhamdulillah Lumayan segitu Untuk youtuber pemula Oke Nah Yang menentukan Besar kecilnya gaji kita Di youtube Adalah Kita sendiri Kenapa Karena semakin banyak Video yang kita upload Semakin banyak pula Yang nonton Viewersnya naik Nah Itu semakin banyak Iklan yang tampil Di video kita Semakin banyak pula Atau semakin tinggi juga Kemungkinan Gaji yang kita Peroleh Dari youtube Oke Ingat ya teman-teman ya Kita pre-speak lagi tadi Bahwa tahap-tahapnya ya Dari kita mencapai syarat 1000 subs 4000 jam tayang Oke Kemudian Kita verifikasi Identitas Verifikasi alamat Verifikasi nomor rekening bank Oke Sampai mendapatkan Ambang batas 100 dolar Baru Dikirim ke Rekan-teman kita Oke Itu tadi guys Sharing dari gue ya Mengenai Gaji pertama Gue di youtube Oke Semoga bermanfaat Oke Jangan lupa untuk subscribe Like Dan share Bila teman-teman berkenaan Ketemu lagi di video-video selanjutnya Gue Data undur diri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye